Intro Inilah ratusan pedagang pekan pasar raya Magetan atau PPRM datangi kantor dinas perdagangan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ratusan pedagang ini menanyakan mahalnya tarif sewa lapak untuk berdagang yang disewakan oleh panitia dalam hari jadi Kabupaten Magetan yang ke-343 tahun Oktober mendatang. Menurut Andi, salah satu pedagang harga lapak kosong ukuran 3x3 disewakan sebesar Rp700.000 sedangkan yang bertenda disewakan Rp2,3 juta. Berbeda dari tahun sebelumnya sebesar Rp250.000 untuk lapak kosong, sedang untuk bertenda Rp1,5 juta naik dua kali lipat jelas memberatkan. Seluruh pedagang diterima oleh PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rahmat Edy di Aula Disperindak. Edy membantah bahwa tarif sewa di PPRM kemahalan. Pihaknya belum memutuskan dan menyetujui mengenai harga sewa lapak pedagang. Pihaknya masih akan memanggil pihak ketiga sebagai pelaksana dalam acara ini. Berbeda dari sebelumnya, pelaksanaan hari jadi tahun ini yang dikelola oleh pihak ketiga, Rahmat Edy berjanji akan segera memanggil rekanan apakah ia harga sewa lapak semahal itu. Itu ukuran tiga kali tiga itu mentahan Rp700.000. Kalau di tenda kerucut itu ukuran tiga kali tiga dengan fasilitas satu table atau meja, satu buah kursi dan listrik itu Rp2.300.000. Para pedagang itu kan menyampaikan aspirasi, kan ada informasi, ada isu yang menyampaikan kalau harga itu di atas Rp750.000. Ada yang Rp2.000.000. Jadi kita sampaikan bahwa sampai sekarang ini kita belum ketemu dengan EO-nya, artinya belum rundingan soal harga. Tapi kalau soal durasi waktu, ya sudah disetujui, ya itu tanggal 4 sampai tanggal 18, sehingga 10 hari waktunya beda dengan tahun yang kemarin. Nah isu itu dari mana? Nah tadi disampaikan dari mulut ke mulut, ya dari mana itu kita tidak tahu juga. Nah sudah kita sampaikan, kalau kita belum ketemu dengan EO, nanti kalau sudah ketemu dengan EO, kita akan sampaikan aspirasi. Terima kasih telah menonton!